Intro Sore lor Aku berada di Banyuwangi Daerah yang letaknya di ujung timur Pulau Jawa Di desa seragi ini Aku mau cari hewan sejenis kumbang air Yang oleh warga lokal Biasa disebut bibis Bibis biasa ditemukan di persawahan Yang baru memasuki masa tanam Kalau di daerah Banyumas, Jawa Tengah Bibis ini biasa dimainkan sama anak-anak Untuk adu balap bibis lor Warga disini memburu bibis bukan tanpa alasan Bibis akan diolah jadi masakan Biasanya sih jadi potok lor Tekstur saya bibis agak keras lor Tapi malah jadi lebih gampang untuk dibisahkan dari badannya Nah, sebelum dicampur dengan bahan lain Bibis harus disangrai Dengan disangrai Badan bibis akan renyah Dan kering Karena tidak mengandung air lagi Hari ini Aku bersama ibu-ibu dari UMKM Sri Mulyo Mau berinovasi mengolah bibis menjadi kukis Untuk adonan kukisnya Campur terlebih dahulu telur ayam Gula bubuk Vanili Dan mentega Jangan lupa Tambahkan tepung terigunya Buk, udah kering bu? Diapa lagi bu? Jangan lupa Saya lembutkan dulu ya Oh, ya bu Kulek bibis sampai halus Atau teksturnya mirip seperti tepung Ini supaya lebih gampang menyatu dengan adonan Setelah tepung bibis ditambahkan Uleni adonan sampai kalis Untuk bentuk kukisnya Unik banget lulur Kukisnya dibikin mirip seperti bibis Malah sayap yang tadi dipisahkan Ditempel di bagian atas seperti ini Tuh, mirip kayak bibis tau Tinggal panggang di dalam oven Siapa sangka ya Tumbang air bisa jadi kudapan setakep ini Untuk rasanya Biar kuisip dulu Ya bu, coba bu Enak dong Kukisnya lembut banget Hari ini Aku mulai dengan keseruan di pematang sawah Kawanan bebek ini Memaksaku untuk berolah raga pagi Menangkat mereka gampang-gampang sulit Semakin dikejar Bebek akan semakin panik Dan berlari kesana kemari Tentu saja Aktivitas ini Kulakukan bukan sekedar untuk bermain-main Namun Bebek ini akan kumasak dengan olahan keserut Alah Banyuwangi Hanya saja Kali ini Olahannya istimewa Yakni dengan campuran kulit kopi Kopi Banyuwangi Memang tak senar kopi Toraja Ataupun kopi Gayo dari Aceh Namun Kenikmatannya tak perlu diragukan Penggemarnya sudah menyamur di seluruh Nusantara Tak heran Hingga kini Perkebunan kopi menjadi salah satu andalan sektor pertanian Kabupaten Banyuwangi Masyarakat lokal pun senang Karena bisa terus memetik rejeki dari alam sendiri Lahan subur di dataran tinggi Banyu Kidul ini Cocok ditumbuhi kopi Robusta Walau secara bentuk Tak ada beda dengan kopi Arabica Namun kopi Robusta Cenderung lebih mudah bertahan hidup dengan beragam perubahan iklim Demikian juga dengan serangan hama Dari tahan Robusta Sangatlah baik Kelebihan ini Didapat karena adanya kandungan asam klorogenat Dan kafein yang tinggi Itulah mengapa di masa panen Tanaman kopi Robusta Bisa menghasilkan lebih banyak ketimbang Arabica Walau tingginya kafein Membuat rasa Robusta lebih pahit dibandingkan Arabica Tapi Bagi penikmatnya Ini tentu tak menjadi masalah Tak heran Permintaan pun terus berdatangan Bibit yang baik Tentu harus diolah pula dengan cara yang baik pula Walaupun dengan peralatan sederhana Namun ketepatan dalam pengolahan Tetap nomor satu Pak, ini tambahan kopi taruh mana Pak? Langsung sini, langsung sini Langsung masuk Oh ya Buah kopi masak yang dibawa dari kebun Langsung melewati tahap pengupasan kulit Sesaat setelah dipetik Karena Jika tak segera diproses setelah dipetik Kualitas kopi akan menurun Alat pengupas manual ini Memang sengaja dipilih Agar mudah dibawa Dan pengupasan kulit buah Bisa segera dikerjakan tak jauh dari kebun Kali ini Yang aku butuhkan sudah aku dapatkan Yakni kulit-kulit kopi yang biasanya terbuang begitu saja Bersama salah satu warga di desa Aku akan segera mengolah limbah produksi ini Dengan bebek yang ditangkap tadi Menjadi olahan keserut Sayur keserut atau uyah asam bebek Adalah kuliner banyu wangi Yang dikenal mampu menggoyang lidah Meski bumbunya sangat ras sederhana Lihat saja neka bumbu yang sudah disiapkan Mbak Win Yakni cabai rawit Cabai merah besar Bawang merah Gula Garam Lengkuas Asam kandis Dan belimbing ulu Perpaduan bumbu ini Bisa menghasilkan rasa asam dan pedas Yang tentunya Membuat siapapun ketagia Di beberapa tempat Ada pula yang menambahkan terasi pada bumbu keserut Tentu saja Ini kembali pada selera masing-masing Cerita yang beredar di masyarakat berkata Keserut Berhasil dari kata serut-serut Yakni bunyi yang timbul saat orang menyantap kuahnya Dengan cara dihirup lewat mulut Bagaimanapun sejarahnya Yang jelas Ini adalah panganan nikmat Yang wajib dicoba bila berkunjung ke banyu wangi Sementara Mbak Win menghaluskan bumbu Aku pun merebus kulit kopi Yang sudah dicuci sebelumnya Selain membuat tekstur lebih lunak Proses ini juga membuat aroma kopi larut dalam masakan Tak perlu takut bila kulit kopi Masih mengandung kafein Sebuah penelitian di laboratorium Jerman Menyebutkan Kandungan kafein dalam kulit kopi sangat rendah Di dalamnya pun Tak ditemukan rasa pahit seperti halnya kopi Di benua Eropa Khususnya negara penghasil kopi Masyarakat terakhir lama mengolah kulit kopi Menjadi minuman teh Mereka Biasa menyebutnya kaskara Yang dalam bahasa semanyol Artinya kulit Tak perlu menunggu lama Rebusan kulit kopi Sudah bisa dicampur bumbu Cara masaknya sangatlah sederhana dan cepat Yang tak boleh dilupakan sebagai bumbu wajib dari keserut Adalah belimbing wulung Inilah pemberi rasa asam yang menjadi daya tarik penikmatnya Bagi yang selera Pulit saja menambahkan lebih banyak belimbing wuluh Ataupun jeruk purut Ketika kuah sudah mendidih Daging bebek yang sebelumnya sudah direbus Bisa langsung dicampurkan Semuanya diaduk hingga bumbu meresap Meski tampilannya sederhana Namun aroma keserut bebek ini sangatlah menggoda Aroma pedah cabai rawit Berpadu dengan wangi asam yang kuat Sangat menggugah selera Terlebih dengan asam yang mengepul di atasnya Tentu saja Aku sudah tidak sabar menyajikan keserut istimewa ini Kepada masyarakat desa seragi Yang sudah menunggu Rasa asam dan pedasnya yang dominan Membuat tiap gigitan daging bebek Begitu nikmat Pada kulit kopi Tak ditemukan sama sekali rasa pahit Teksturnya yang berserat Bisa menjadi pengganti sayur Pelengkap makanan siang kali ini Kuah keserut yang panas dan segar Sangat menambah selera makan Siapapun yang melahapnya Akan berkeringat Sangat cocok sebagai panganan penghangat tubuh Di dataran tinggi seperti halnya di sini Tentunya Bukan hanya nikmat Dengan adanya tambahan kulit kopi Keserut bebek menjadi lebih kaya gisi Besar harapanku Berbagai daerah di Indonesia Juga ikut mengolah kulit kopi Khususnya di kantong-kantong Menghasil biji kopi Aku yakin Akan makin beragam Olah nikmat Sehat dan ramah lingkungan Dari Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!